Ini dia hackers terbaik yang ada di dunia Ayo kita retaskan Crack and A, Indonesia What's up, what's up? Kalau kalian nih yang kemarin ikutin serial Mr. Robot Udah episode terakhir, season 2 Kayaknya nonton lo doang deh Mungkin ada yang nonton, gak tau ya Dan itu kan tentang hacking ya Dan dia tujuannya itu sebenarnya lumayan baik Apa tuh? Dia tuh mau membebaskan hutang-hutang masyarakat Tapi akhirnya menjadi krisis ekonomi Ya iya lah, hutang orang pasti bayar dihilangin Dihapus ini daftar-hutang Nah itu kan ya maksudnya dia mungkin itu jago kan Dikategorikan terbaik lah, tapi itu fiktif Nah ini kita punya daftar Eyecracker yang beneran nih, asli Bahkan ada satu dari Indonesia Yang jago juga, gak kalah jago Sampai di film Mr. Robot Mungkin kalian tau namanya? Ya kalau kalian penasaran nonton ya Yang pertama ya, ini mungkin namanya pernah kalian denger Gak asing namanya ini ya Ya itu namanya gak asing Dia itu namanya adalah Gak asing Gak asing Jadi sih gak asing gak? Ada yang jayus banget ya Kita ini, aduh Jadi dia sampe ketawa tuh Ampe ketawa tuh fotonya Kasian Jadi namanya Steven Wozniak Pasti kalian pernah denger Panggilnya Woz Kenapa kalian pernah denger? Jadi panggilannya Woz Si Woz ini adalah seorang mekanik komputer yang jempolan di Amerika Apa tuh jempolan maksudnya? Eh kamu Kalau ketemu orang nih suka gini Jadi jempolan Banyak jempolnya Dia juga beneran co-founder dari Apple Computer bersama Steve Jobs Nah ini makanya kenapa mungkin kita pelan denger namanya Karena Dia temennya Steve Jobs Co-founder Tapi saat menjadi mahasiswa nih Wozniak pernah menjadi seorang hacker yang cukup mumpuni Waktu udah ada mahasiswa dia jadi hacker deh Ya dia diketahui pernah membobol jaringan telepon yang memungkinkannya menelepon jarak jauh tanpa membayar sepeser Se-pe-ser-pun Kita sekarang juga bisa gitu sih Pake line call Iya Itu kan sekarang Bayar internet, bayar kuota kan Dan nampak batas waktu nih Ya nampak batas waktu Hmm nggak pake batas waktu juga Dan alat yang dibuat semasa menjadi mahasiswa itu dikenal dengan nama Blue Boxes Jadi Ya mungkin semacam Apalah boxnya itu bisa membuat kita nggak bayar telepon Nah Woz mendapatkan award medali nasional untuk bidang teknologi Selain itu dia juga mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Catering University Itu kalo kita makan siang dapet makanan dari catering ya Kayaknya ke Unif ini kita makan gratis kayaknya Iya dapet catering terus Ada dapet catering Dan Nova South Eastern University Saat ini Woz sudah tidak bekerja full time lagi di Apple Dan jadi pengajar senior di sebuah sekolah teknologi Kita kayaknya mesti tau pendapat dia ya Bagaimana pendapat dia tentang iPhone 7 Mungkin, mungkin dia sekarang ngajar mahasiswa untuk ngehack Ngehack iPhone 7 Iya Mungkin itu database desainnya Apple dihack juga sama dia Atau dihack sama muridnya dia Mungkin Jadi kok begini hasilnya Dilangin Jack ya kan Oke yang kedua namanya Tessutomu Shimomura Tessutomu 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 Shimomura Jadi orang ini adalah lelaki blesteran 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 Amerika dan Jepang Karena namanya nama Jepang Nah dia ini ilmuwan dan ahli komputer Dia ini adalah ilmuwan dan ahli komputer yang berbasis di Amerika Dia ini terkenal setelah dia bersama jurnus komputer bernama John Markov Mendeteksi dan membantu FBI menangkap hacker bandel bernama Kevin Mitnick Salah satu dari 5 black hat hacker terbaik di dunia Black hat hacker apa tuh? Black hat hacker mungkin yang jahat gitu loh ya Kayak untuk merugikan orang Kan dia topi hitam tuh Black hat hacker jadi Itu istilah untuk hacker-hacker yang membahayakan keamanan lah Ketika menangkap Mitnick Dia mengeluarkan cell phone AT&T Dengan menggunakan frekuensi sinyal telepon Genggam dan peralatan lain yang dibutuhkan Apa tuh peralatan lainnya? Ini sisanya banyak berarti ini Apa tuh peralatan lainnya? Sebenarnya banyak banget yang dipake Obeng gitu kan Dia duduk dan mulai melacak berada mitnik Ayo Sementara FBI terdiam melihat pekerjaan dan mendengarkan siapa apapun perintah dia Bukan perintah sih saran Saran mulut ke mulutnya Baca ini teringat sama film ini James Bond Q Ya yang Peter itu tuh Oh iya iya Yang ngertas sistem keamanannya musuhnya Kemudian dia juga menulis buku yang berjulur takedown Nah akhirnya nanti buku ini diadaptasi menjadi film Yang pernah denger Yang orang berantem itu kan ya di ring kan ya Smackdown Wacau 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 Nah ini selanjutnya menarik nih Karena ini dari negeri sendiri ternyata Indonesia punya hacker juga Tapi namanya bukan kayak nama Indo ya Bukan Jadi si Jim Geo Fedy Jadi pria kelahiran Juni 1939 ini diakui kemampuannya Kenapa? Jim Betul Betul kan Dia terkenal dengan aksi nya meretas satelit Wah dia bisa meretas satelit Satelit itu ada loh Tapi tidak hanya satu situ saja Jika diijinkan dia bisa mencuri data-data penting Seperti lolitas saksi bank, laporan keuangan, perusahaan Atau bahkan mengamati sistem pertahanan negara Ya iyalah gak bakal diijinkan lah Jika diijinkan Gak bakal diijinkan lah Dia bisa jadi inceran banyak orang Ya cuman dia gak melakukannya Karena dia menghargai baik gitu ya Ia berulang kali mengisi berbagai seminar Mengenai hacker yang digelar di level internasional Wah mungkin di luar negeri dia jadi pembicara ya Awal mula ia bisa membajak satelit dimulai sejak 2006 Seperti yang di berita BBC Jim pada sebuah seminar keamanan satelit menjadi salah satu pembicara Sejak saat itu ia tertarik untuk mengetahui Bagaimana pola sistem kejayaan dari satelit Jadi dia baru belajar doang nih Awal mula bisa membajak satelit tuh karena dia jadi pembicara nih Tepatnya Januari pada tahun 2009 Si Jim ini akhirnya berhasil meretas satelit Jadi tidak hanya membajak satelit saja Ia mampu menggerakkan satelit yang dibajak itu Jadi masih digerakin sama dia Jatuhnya juga bisa kayaknya Jatuhnya juga bisa kayaknya Gak tau dah Jadi hasil peretasan satelit oleh hacker yang paling berbahaya dunia ini Kemudian menjadi acuan Black Hat Security Conference Yang dihelat di Washington DC Wow Salah satu topik utamanya yang dibahas dalam konferensi tersebut Adalah peretasan satelit oleh Jim Kemampuan hacker Jim tersebut tidak didapatkan melalui baku kuliah Namun dari pelajaran otodidak Dibajah sendiri nih Otodidak Hasilnya mengembangkan berbagai teknik hacker Dan diakui oleh banyak hacker di dunia Oh jadi dia bikin metode teknik Nah 3 tahun yang lalu nih Eh 3 tahun yang lalu 3 tahun kemudian Pada tahun 2012 Ia memutuskan untuk pindah ke London dan membuat perusahaan bersama rekan Nah jadi dia abis ini sukses meretas satelit Udah dia gak pake untuk yang macem-macem gitu kan Akhirnya dia pindah ke London Ya maksudnya dia pindah ke Inggris Dia bikin perusahaan yang berkelut di dunia keamanan satelit Selain satelit, dia juga mengurusi keamanan telekomunikasi dan perbankan Jadi kliennya berasal dari perusahaan besar yang ada di seluruh dunia Laki-laki ini Si Jim juga sedang memulai proyek pengembangan Artificial Intelligence Wah Terus dia bilang kalau mau saya bisa mengontrol internet yang ada di Indonesia Boleh tuh Dikontrol Supaya bikin cepet Selanjutnya apa nih Pak? Ini kayaknya menarik nih yang selanjutnya Iya saya dipanggil aja ke Indonesia Balik Suruh cepetin ya Gue juga baru tau nih ya Ternyata yang nonton kek ini tuh sampe Cina Hmm Versi sampe Cina coba Sampai jadiin nama ini loh Hacknya nih Betul lagi kita dihack nih hati-hati-hati Hati-hati Yang nomor 4 namanya Ying Cracker Tuh kan Ying Cracker Ini gue bingung ya Kenapa bisa namanya Cracker coba Hehehe Kan kalo hack kan suka lu kalo bercala ya Ini orang Cina Namanya Cracker Iya gue tau Gue gak terima Mungkin nama panggung gitu loh Namanya mungkin bukan Cracker Crack itu tuh diambil mungkin dari istilah kalo disitu suka Maaf-maaf nih Istilah lo software belajakan Kan suka di Crack gitu Oh harusnya hacker aja dong Cracker Makan dia hacker Ini Ying adalah seorang wanita cantik Hacker cantik Sekaligus mengajar di Shanghai China Nah dia dijuluki sebagai Chinese Haughty Cracker Eh hacker Eh hacker Hacker yang satu ini memiliki wajah imut Khas Wanita Asia Dan kecantikan serta postur tubuh Ibarat model 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 Ibarat orang model Ini berpendapat kalo hacking merupakan sebuah Keahlian Yang bisa dipelajari oleh semua orang Kayak tadi yang si Jim itu kan otodidak Sebenernya hacking itu bisa dipelajari oleh semua orang Selain itu Ying juga menawarkan software gratis dan kursus gratis Gak tau software gratis atau gak nih Kursus gratis Kulibem Ying juga menawarkan kursus gratis dan software Untuk organisasi swasta dan publik yang ingin melindungi data sensitif mereka Yang kelima nih Ada Xiao Tian Masanya bener kan nih? Xiao Tian Xiao Tian Xiao Tian Pokoknya dikenal sejak umur 19 tahun Jadi sejak muda ya Lebih muda dari kita ya Sudah dikenal Xiao ini artinya kecil Tian ini artinya sawah Sawah kecil Ya mungkin badannya kecil ya Seperti sawah Yang kecil Xiao Tian membentuk CN Girl Security Team Telah satu kelompok hacker khusus wanita terbesar di China Oh China Girl Security Team Tadi si Cracker itu ikut gak? Mungkin join ya Si Cracker Kelompok ini yang miliki anggota lebih dari 2000 orang Xiao Tian menjadikan dirinya sebagai seorang peretas Karena ingin membuktikan bahwa dunia hacker tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja Oh iya 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 Betul 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 Keiparannya dalam dunia hacking juga jadi diragukan lagi Raksasa search engine nomor satu di dunia Google pun pernah merasakan serangan hebat Dari Tian Waduh Serang sama sawah ya Xiao Tian melakukan serangan terhadap sistem infrastruktur Google China Gila juga nih Ini mungkin Kalau di Beast Robot ini Dark Army Ini maksudnya dihack apanya ya Mau diapain itu Si Google Infrastruktur ya mungkin Mungkin mau diubah jadi Baidu kali ya Atau gak dia cuma Baidu Tapi dia Ngeratas cuma pengen Lembus security nya aja gitu Pengen menguji kemampuan dia Pengen menguji kemampuan mungkin ya Ya jadi segitu saja Semoga kalian bisa Ya kalau bisa belajar hack bisa belajar dari mereka Secara etika dan secara ilmu ya Jadi Jangan digunakan untuk yang jahat-jahat lah Ya kalau kalian lagi belajar ngehack Belajar juga ethics nya Jangan Jangan Janganlah ngebajak software lah Di upload ke utorrent Apalagi download torrent ya Sudah gitu ya Kalau gitu ya sekarang waktunya untuk Hmm Hack this egg Apa ya Yang kemarin tuh Hack this egg Yang kemarin tuh ini Hari namanya hack this egg Orang-orang membeliku untuk makan Tetapi mereka tidak pernah makanku Apakah itu? Ya kalau kalian tau jawabannya Tulis di comment section bawah ya Kalau misalnya kalian tau lagi Hacker-hacker yang lebih keren lagi Di bawah boleh komen juga Ya ya boleh boleh Apalagi kalau kalian hacker Nah silahkan di hacker channel ini Ya silahkan dah Bikin 100 ribu subscriber Iya betul Bukan 100 ribu sekalian ya Oke kalau begitu Thank you dalam kemada subscribe Jangan lupa untuk Terus nonton Setiap kamis Ada apa? Ada apa? Ada Pojok misteri Ada dia Jadi nonton ya Nonton ya Stay Keking Sao Kekers Cek cek tinggung